Gimana makan di hutan selama 3 hari 3 malam? Jadi ketika malam datang dan klotok udah parkir, kita harus berburu hewan yang datang. Ada ular, jangkrik, kecoa hutan. Eh, gak ya bercanda. Nah, salah satu crew yang ikut adalah sang juru masak alias chef. Di klotokku ada ibu acil yang udah super pengalaman di dapur. Semua makanan yang dimasak ibu acil bintang lima. Ada udang goreng mentega, ayam geprek, bihun goreng, sup, lontong, nasi goreng, dan lain-lain. Beuh, enak-enak cuy. Setiap makan ada buah, dan setiap habis trekking ada snack kayak pisang goreng. Lebih hebatnya lagi, beliau sedang puasa, jadi pas masak makan siang gak diicipin sama sekali, tapi enaknya bisa pas aja gitu loh. Kalau kalian mau ke Taman Nasional Tanyung Muting, gak usah takut soal makanan di klotoknya ya. Untuk lebih lanjut, cek videonya di Youtube ya. Lalu...